Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat kawan-kawan para praktisi maritim di Indonesia Para pemilik kapal yang ada di Indonesia Para operator kapal wapil khusus kepada VTS Vessel traffic service operatornya Maupun para supervisernya Dan mungkin juga para manager-manager dari VTS Dan para kawan-kawan santri semuanya Yang saya hormati Salam takdim semuanya kepada seluruh profesional-profesional maritim Hari ini saya akan berbagi perihal pertanyaan Dari seorang peserta training dari VTS Peserta training dari STC tertentu Kepada saya Pak, pertanyaannya adalah Apakah itu yang dimaksud dengan Pesan yang berorientasi kepada hasil Atau result orientation Oriented message Result oriented message Bahasa santrinya Disebut Pesan Yang dilakukan oleh seorang operator Kepada kapal Kepada nakoda Yang berorientasi kepada hasil Hari ini saya akan berbagi perihal Apa sebenarnya itu pesan yang berorientasi kepada hasil Mungkin kalau saya tutup Ini kurang jelas ya Mending lebih baik saya buka sedikit begini saja Atau saya buka semuanya Nah Yang dimaksud dengan pesan yang berorientasi hasil Ini adalah Suatu pesan Atau bahasa keren di bidang Ayala Di IMO Seorang VTS memberikan pesan Ya Pesan itu dalam bentuk rekomendasi Ya Dalam bentuk Instruction Recommendation And instruction Recommendation ada Diartikan sebagai Seorang yang memberikan rekomendasi kepada Kapten kapal Dan Kapten kapal yang melaksanakan rekomendasi Jadi Pertama kali kita mendengar pesan yang berorientasi hasil Ini adalah harapan Pesan yang utama dari Ayala Bahwa seorang VTS operator ini Pesannya sampai kepada Kapten kapal Dan kapten kapal melaksanakan pesannya Sesuai dengan Apa yang diberikan oleh Operator Itu namanya Pesan yang berorientasi Kepada hasil Kadang pesan dari Operator Dalam bentuk saran Ya Saran-saran Apapun sarannya Maka itu Harus Diterima oleh seorang Kapten kapal Dan kapten kapal Melaksanakan Execute di lapangan Di perairan Di kapalnya Adalah keputusan terakhir Berada di Tangan Kapten kapal Pesan Pesan juga bisa Dalam bentuk Instruksi Ya Jadi pesan ini Instruksi ini Juga harus Berorientasi Kepada hasil Memang instruksi itu Lebih tinggi Tataranya Biasanya berkaitan Dengan legal Berkaitan dengan data Yang harus Dijalankan Nah Lebih Lebih Mandatori Yang dilakukan oleh Kapten kapal Begitu itu Mendengar sifatnya Instruksi Maka itu Mandatori Bagi seorang Kapten kapal Nah itu Yang dimaksud Pertama adalah Pesan yang Berorientasi Kepada Hasil Tentunya Hasil yang dimaksud Disini adalah Pengambilan Keputusan Di lapangan Pengambilan Keputusan Yang ada di VTS Station Atau STC Station Adalah Pengambil Keputusan Dalam Bentuk Pesan Ini Kondisi Data Lingkungan Seperti ini Meteorologi Seperti ini Hidrologi Seperti ini Data Data Yang ada Di display Seperti ini Data Radar Seperti ini Dan lain Sebagainya Maka Hasil Data Data Itu semua GEDAT Dikumpulkan oleh Seorang VTS Operator Pengambilan Keputusannya Dalam Dan Keputusan Di lapangan Tetap Diambil Alih Oleh Penanggung jawab Lapangan Yaitu Kapten Kapal Itulah Yang dimaksud Dengan Pesan Yang Berorientasi Hasil Pesan Yang Berorientasi Hasil Harus Sampai Kepada Stakeholder Yang ada Di Lapangan Yang ada Di Apa itu Di Perairan Yang menjadi Area Zona VTS Atau Zona STC Tersebut Siapa saja Yang di lapangan Biasanya Yaitu Pilot Atau Kepanduan Orang luarnya Biasanya Atau Nakoda Dan Semua orang Yang terlibat Di Anjungan Kapal Atau Atau Yang berada Di Dek Kapal Yang Biasanya Secondary Receiving The Message So Kapten Kapten Kapal Dan Kepanduan Adalah Pihak Yang menjadi Pengambil Keputusan Di Lapangan Misalnya Pengambilan Keputusan Kapan Kapten Kapal Harus Mengarahkan Arah Kapal Yang Tepat Agar Tidak Terjadi Kecelakaan Kapan Kapan Harus Mengarah Ke Nol Kapan Utara Kapan Ke Arah 45 Derajat 15 Derajat Kiri Dan Kanan Itu Adalah Pengambilan Keputusan Nah Itulah Disebut Hasil Kalau Kapten Sudah Sesuai Dengan Arah Dan Diakini Pada Arah Tersebut Tidak Mengambil Langkah Yang Salah Maka Itu Disebut Message Yang Pesan Yang Berorientasi Kepada Hasil Misalnya Harus Dengan Adanya Pesan Itu Seorang Kapten Kapal Atau Kepanduan Melakukan Action Atau Execution Dengan Maneuver Maneuvership Maneuver Ini Adalah Merupakan Result Ya Ya Result Result Orientated Yang Pesan Yang Berorientasi Kepada Hasil So Maneuver Ini Adalah Hasil Semua Ini Adalah Berkaitan Antara VTS Pesan Keputusan Pesan Kemudian Diterima Dan Pesannya Diterima Dan Dilakukan Menghasilkan Suatu Hasil Yang Mana Tidak Terjadi Kecelakaan Tidak Tenggelam Lancar Tidak Tidak Macet Tidak Miring Tidak Mencemari Tidak Mentumpai Tidak Menabak Infrastruktur Pelabuhan Tidak Merusak Environment Laut Ya Environment Dasar Laut Penggiran Laut Pantai Dan Sebagainya Tidak Mencemari Tidak Merusak Ekosistem Itu Adalah Hasil Daripada Message Tadi Itu Pesan Yang Diberikan VTS Karena VTS Bertanggung jawab Untuk Mengendalikan Trafik Makanya Disebut VTS Vessel Traffic Service Jasa Yang Diberikan Oleh Seorang Operator Adalah Trafik Trafiknya Yang Sesuai Dengan Hasilnya Ada Beberapa Kawan Bertanya Kepada Kami Pak Apakah Saya Boleh Sebagai Operator Meminta Kepada Kapten Kapal Kep Kira-kira Bisa Menghentikan Engine Tidak Ini Adalah Satu Pesan Yang Salah Pesan Yang Tidak Boleh Prohibited Ya To Be Avoid Bagi Para Operator Bapak Bapak Para Operator Kawan Kawan Ibu-ibu Operator Yang Ada Di Merak Baka Uni Di Ketapang Hilimando Ujung Kamal Atau Di Padang Baye Lembar Atau Kayangan Potutano Dan Seluruh Pelabuhan Pelabuhan Besar Yang Ada VTS Jangan Sekali-kali Memberikan Pesan Namanya Stop Engine Ya Stop Engine Itu Oleh Ayala Tidak Boleh Karena Bila kita Melakukan Instruksi Dan Melakukan Stop Engine Itu Artinya Kita Mengambil Alih Atau Kewenangan Daripada Kapten Itu Mengambil Alih Kewenangan Yang ada Di Lapangan Semua Akan Terminate Dengan Antanya Stop Engine Ini Adalah Freeze Yang Digunakan Oleh Seorang Operator Dan Freeze Ini Sangat Berbahaya Ada Lagi Freeze Pak Kami Meminta Kapal Cikar Kanan Penuh Namanya Cikar Kanan Penuh Kalau Dalam Frase Inggris Standart Frasenya Hatu Starboard Hatu Starboard Atau Hatu Potside Nah Frase-frase Seperti ini Juga Tidak Boleh Dilakukan Karena Kalau Suatu Kapal Sudah Hatu Starboard Atau Hatu Potside Maka Ini Juga Melakukan Satu Penyimpangan Penyimpangan Dari Kemampuan Olah Gerak Suatu Kapal Ship Manoeuvre Ability Jadi Kita Sudah Menyampuri Mengintervensi Satu Kegiatan Dari Kapten Kapal Ada Lagi Misalnya Sampai Definitive Mengarahkan Kepada Kapal Untuk Mengarah Pada Satu Sudut Tertentu Misalnya Misalnya Steer Steer Cost Misalnya 125 Artinya Sudah Sangat Definitive Sangat Definitive Nah Ini Menjadikan Seorang Operator VTS Operator Menjadi Salah Satu Bagian Daripada Insiden Jadi Secara Tidak Langsung Operator Memberikan Satu Letupan Insiden Jadi Untuk Menghindari Adanya Letupan Insiden Ini Avoid Not To do Message Steer Cost Blah Blah Ya Steer Cost Misalnya Zero Zero Tidak Boleh Ada Beberapa Hal Yang Perlu Kita Fahami Sebagai Seorang Operator Harus Faham Namanya Standard Freeze Yang Harus Dipakai Dan Maksud Daripada Standard Freeze Penggunaan Standard Freeze Tersebut Di Lapangan Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Sharing Hari Ini Perihal Pesan VTS Operator Yang Berorientasi Hasil Atau Result Oriented Message Demikian Semoga Bermanfaat Bagi kita Semua Para VTS Operator Para Praktisi Maritim Para Santri Yang Menggeluti Trafiknya Kapal Wallahul Mu'afiq Ila Akwam Tariq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh